Intro Itu yang ingin saya sampaikan, sharing sedikit, mudah-mudahan jadi ilmu wawasan buat kita semua tentang surat yang tadi dibacakan pada saat solang subuh di rokaan ke-2 dan barusan pun saya bacakan yaitu surat ke-97 surat ini kata para belama dikategorikan surat yang diturunkan di Mekah makanya masuk bagian dari ayat-ayat maghiyah dan kalau yang diturunkan di Madinah ayat-ayat Madaniyah surat ke-97 ini adalah surat Al-Tadah yang terkiri dari 5 ayat tadi para ahli tafsir menafsirkan ayat pertama saya baca di Ibnu Qasir itu kata Ibnu Abbas bahwa Al-Qur'an diturunkan dari La'ubun Mahfud kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata-kata Al-Tadah Al-Qur'an itu ketika di Bayb Al-Izzah menuju ke bumi itu berdasarkan Al-Waqaud kata Ibnu Abbas apa itu Al-Waqaudi berdasarkan peristiwa kejadian Mufas Salat Terinci secara beraksur-aksur Tergantung pada teks peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW Kata Ibrahim Mbukul Abbas Begitu dalam menaksirkan ayat pertama ini Maka dari itu Kemudian Ibrahim Mbukul Hasil menambahkan keterangan Di ayat pertama ini Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Tentang mantulman Lainat-lainat terkirjiman Wahi sahabat Kemudian Ayat ini dengan Laylatul Kudar yang ada di Bulan Sunsi Romabon Yang nanti hadisnya lebih banyak Diungkap di 10 hari terakhir Nanti pertanyaannya Kapan terjadinya tepatnya Nah ini berbeda pendapat Yang menaksirkan Khusus bahwa Setiap tahun kalau ketemu 10 hari terakhir Katanya Laylatul Kudar itu khusus di tanggal 27 Itu hanya pendapat Kalau kita baca Tetapi Para ulama yang lain Itu menaksirkannya Tidak ada tahu yang pasti Karena berdasarkan apa Hadis Rasulullah Carilah di 10 hari terakhir Rasulullah asalnya diberi pengetahuan Diberi ilmu oleh Allah Di dalam hal 10 hari itu Mengetahui kapan Kepatnya Terjadinya Lailah Tapi kemudian Kata Rasulullah Saya keluar dari rumah Ada yang bertengkar Berdua orang antara Satu laki-laki Dengan laki-laki Akhirnya Pengetahuan ilmu Yang diberi oleh Allah Allah angkat Tapi kata Rasulullah Semoga Diangkatnya pengetahuan ilmu Yang diberi oleh Allah angkat Yang diberi oleh Allah angkat Menjadi kebaikan bagi umat Menjadi kebaikan bagi umat Tetapi Hikmahnya Kenapa Kemudian Diangkat pengetahuan itu Dari Rasulullah 10 hari terakhir Lebih bersuhu Rasulullah Bagi kita yang memiliki Kesempatan Di 10 hari terakhir Rasulullah Dalam satu hadisnya Mengecangkan ikat tinggal Kemudian Menghidupkan malam-malam Dan membangunkan Para keluarganya Ayo Istri-istrinya Dibanguni Sama-sama Meskipun Semasa hidup Dijelaskan Kata para ulama Tidak berintikah di masjid Karena afdolnya Kan perempuan itu Di rumah Tetapi Setelah Rasulullah Wafat Dari mulai Menjalankan Sariah Sariah Wafat Sampai wafat Tidak lepas Selalu menghidupkan Malam di 10 hari terakhir Itu Dilanjutkan Ketika Rasulullah Wafat Mereka pada Beritika Mencari Nah itu lain Maka Dari 2 definisi ini Lebih mengarah Kepada bahwa Satu diturunkannya Al-Quran Pada Dilan Promotor Dan Adanya Keutamaan Malam Kemuliaan Yang disebut Lainan Kemuliaan Al-Quran Bahwa Di bulat Romana Itu adalah Bulat Yang dimana Diberunkannya Al-Quran Ada pun yang berpendapat Di dalam Surat Al-Aqfal Ayat 41 Bahwa Disitu Tragedi Perang Badan Ya Dua pasukan Berkenung Dan itu Mengatakan Sebagian Mufasir Tetapi Tidak Ditukung Dengan Penguatan Ayat Seperti Yang mengatakan Bahwa Kur'an Diberunkan Di 17 Ramadhan Mungkin Bagi Sebagian Kita Yang memahami Berzulul Quran Di 17 Ramadhan Ayat Ini Tetapi Pendapat Yang paling Merologi Yang paling Kuat Itu Lebih Tepat Daripada 10 Hari Terakhir Gitu Kalau Dikaikan Dengan Inna Zarnam Fi Laylat Wadad Nah Kemudian Wah Mad Ad Rokam Ad Apa Yang Masuk Laylat Wadad Mungkin Hanya Dua ayat Kalau Sampai Kita Dibahas Dikupas Sampai Lima Ayat Mungkin Gajinya Sampai Jangan Nanti Singkat Saja Perhatikan Di Ayat Dua Ini Sebagai Penjelasan Terakhir Sebelum Ditutup Wah Ma'an Rokam Lelah Apa Yang Dimaksud Dengan Malum Kemulian Itu Para Ahli Tafsir Itu Sekurang-kurangnya Memaknain Ada Tiga Makna Misalkan Imam Jalal Al-Mahalli Itu Di Dalam Tafsir Jalan Lain Di Dalam Tafsir Al-Qurbi Itu Ketika Dikumpulkan Pendapat Pendapatnya Ada Tiga Makna Dan Ini Tidak 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 Berkenangan Justru Sali Terlengkapi Pendapat Tiga Apa Pendapat Yang Pertama Yaitu Sesuai Dengan Arti Tekstual Al-Qadar Adalah Kemuliaan Apa Alasannya Ketua Malam Itu Kemulia Ayat Selanjutnya Yang Mempertegas Al-Qurbi Al-Qurbi Lebih Dari Seribu Bulan Yang Kalau Kita Konversikan Ketahu Berapa Sekitar 84 Tahun Yang Kurang Lebih Dan Ini Berbeda Kenapa Imam Saffi Menyatakan Ini Adalah Terjadi Pada Umat Terdahulu Tetapi Imam Yang Lain Selain Saffi Ini Hadiah Untuk Umat Nabi Muhammad Yang Usianya Pendek Pendek Kisaran Berapa Usianya Kalau Melihat Umat Nabi Muhammad Mungkin 60 70 Itu Tahun Banyak Yang Bapati Usia Usia Itu Maka Kalau Usia Itu Udah Resmi Resiko Tinggi Jadi Harus Banyak Betul Mendekatkan Diri Kepada Allah Kalau Sudah Kisaran 60 70 Tahun Pak Hayuk Kemes Aduh Kehla Bapati Terakhir Pak Hayuk Infam Aduh Kehla Kalau Banyak Kehla Itu Harus Banyak Lebih Evaluasinya Lebih Lebih Tinggi Kenapa Usia Segitu Dianjurkan Harus Banyak Mendekatkan Diri Kepada Allah Nah Maka Dari Itu Makna Yang Pertama Kehuliaan Karena Lebih Baik Dari Seperti Bulan Lagi Hati Yang Bagi Bumat Lebih Buh Hamad Bagi Yang Mendapatkan Lala Tuhan Dan Makna Yang Kedua Selain Mulia Yaitu Sempit Kenapa Disebut Sempit Karena Tangga Zalat Malaikah Diturunkan Yang Malaikah Dari Langit Ke Bumi Dan Kita Tahu Jibril Jumlahnya Banyak Bukan Satu Jibril Dan Maka Diartikan Sempit Jadi Bumi Ini Penuh Dengan Malaikat Dan Malaikat Itu Suka Dengan Orang Yang Mengkaji Ilmu Syariah Suka Dengan Yang Bajak Baya Suka Yang Hadir Di Majelis Ilmu Majelis Tikir Suka Dengan Orang Yang Beramal Malaikat Selalu Menyergai Dan Pendelakan Di Dalam Tafsir Penuh Dengan Malaikat Kita Tidak Diberi Kekuasaan Untuk Bisa Melihat Makhluk Bain Seperti Bernama Malaikat Tapi Kalau Rasulullah Maksud Diberikan Khusus Zadid Maka Dari Rasulullah Tau Betul Banyak Malaikat Turun Maka Diatikan Maka Itu Sempit Sehingga Apa Tidak Ada Ruang Sedikit Untuk Setan Menggabu Pada 10 Hari Terakhir Ketika Dia Sudah Berbiak Dengan Bila Tala Mencangkan Ikat Pinggang Dan Ahyad Udair Menghidupkan Susah Sempit Setan Mau Mendanggu Dari Arah Mana Tidak Bisa Itu Makna Yang Kedua Makna Yang Terakhir Yang Ketiga Yang Dimaksud Dengan Al-Qadar Di Sini Kata Beberapa Tafsir Yaitu Maknanya Takdir Sesuai Dengan Iman Kepada Kodar Dan Kodar Ketika Kita Mendengar Kata Kodar Itu Akhirnya Takdir Nah Takdir Yang Disebut Lagun Mahfud Yang Itu Hanya Allah Saja Yang Tahu Kan Ada Hadis Yang Di Dalam Khorian Mokos Mokos Tahu Bahwa Manusia Sudah Ditentangkan Ajalnya Hidupnya Celaka Jodohnya Matinya Rezekinya Itu Hanya Allah Yang Tahu Tetapi Kemudian Ketika Dia Diciptakan Oleh Allah Di Dalam Rahim Seorang Wanita Disitu Ada Takdir Yang Dakhabes Dari Sampai Usia Berapa Rezekinya Ketemu Jodoh Pasangannya Siapa Itu Adalah Takdir Ketika Sudah Dicatat Di Dalam Rahim Itu Dan Yang Terakhir Adalah Takdir Senawi Takdir Senawi Ini Apa Takdir Tahunan Yang Memang Sudah Allah Pilih Adanya Syariat 10 Hari Terakhir Yang Harus Kita Jumuh Yaitu Laylatul Wadah Apa Cirinya Orang Mendapatkan Laylatul Wadah Bagaimana Kita Akan Bahas Pada Episode Yang Diyatah Itu Dulu Sementara Yang Bisa Disampaikan Tafsir Tentang Al-Qadar Ini Mudah Tahan Jadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Untuk Sementara Sementara Menentang Selain Sementara